Halo teman-teman, balik lagi di channel Sun Ferdinand So, di video kali ini balik lagi hunting online guys ya Seperti biasa Di depan saya ini udah ada 2 paket dari Brian Toy Shop lagi guys Kayaknya saya langganan banget guys ya sama Brian Toy Shop ini Jadi di dalam paket ini, isinya itu hot wheels guys ya Hot wheels, hot item yang di lot H guys Beberapa teman-teman youtuber lain juga udah pada beli yang 1 lot guys ya Tapi saya cuma beli yang beberapa aja guys Cuma beli yang hot-hot aja ini disini Karena kalau beli sebanyak itu selain harganya lumayan Dan juga mau diapain guys Saya beli banyak-banyak gitu Saya soalnya nggak jualan juga, nggak lelang juga guys Mungkin kalau memang cukup dijual lagi, dilerang lagi itu masih ya oke lah guys ya Tapi saya cuma beli beberapa aja nih guys ya Oke, mungkin nggak usah lama-lama lagi Kita langsung buka aja Tapi sebelum itu, saya minta teman-teman buat like dulu video ini guys ya Oke, thank you guys Langsung kita buka aja guys ya Kita buka satu-satu aja guys Dari yang atas dulu guys Ini kita pinggirin dulu guys ya Yang ini terus ini aja Oke, kita buka dulu yang ini guys Nah, kita buka dulu guys Oke, saya juga mau ngucapin selamat lebaran Buat teman-teman yang merayakan ya guys ya Kemarin udah sebulan puasa Nggak kerasa udah lebaran aja guys ya Kita buka guys Oke Teman-teman boleh komen nih Siapa yang di Alfamart atau Endomaret Di kotanya itu udah masuk Hot Wheels yang Pearl and Chrome guys Boleh komen di bawah Saya sih lagi ngincar guys ya Cuma belum dapet Di Bali belum masuk guys Kemarin terakhir saya hunting itu Cuma baru masuk matchbox guys Di Bali ini emang Agak ketinggalan guys Kasian banget Baru masuk yang matchbox guys Kemarin saya juga udah serok guys ya Video vlog huntingnya juga Udah saya upload itu Teman-teman boleh Cek aja di channel saya Di scroll aja ke bawah guys ya Baru aja saya upload kemarin guys Oke, kita buka guys Kira-kira saya Serok apa aja guys ya Di lot H ini Dengar-dengar sih Katanya ini lotter bike guys ya Banyak hot itemnya gitu guys Paling banjir hot itemnya Jadi karena ini Belum keluar di Indomaret Jadi misalnya Hunting online aja guys Kita langsung beli online Yang hot itemnya Gak usah capek-capek hunting guys So ini udah kebuka guys ya Satu Di box pertama ini udah kebuka Kita lihat guys ya Ada apa aja isinya Disini masih ada koran-koran gitu guys ya Biasanya ini dari Brian Toy Shop Banyak korannya Kasih tena Dia packingnya aman banget guys ya Kita buang dulu korannya Kita cek guys Pertama ini ada apa guys Oke, di depan sini Langsung ada sebuah Hot Wheels Honda S2000 guys S2000 ini warna kuning guys ya Ini kalau gak salah Dia castingan baru guys ya Di lot 2020 Sepertinya gitu Dengan library G-ready nya Nah ini dia guys Dengan library G-ready sana Ada tampunya tuh Wih, keren banget guys JDM-JDM gitu Dengan detail depan juga Wih, mantep banget Detail lampunya keren banget guys Ada logo Honda juga tuh Di depannya Wih, mantep Wih, keren banget guys So, jadi Saya serok ini guys ya Saya serok sebuah JDM ini Honda S2000 nya nih Saya serok satu guys Yang warna kuning Dan kita lihat lagi Dalam sini ada apa lagi guys Disini kita langsung Waduh Langsung keluar si GTR guys GTR ini kalau gak salah Super terasaan di lot G guys ya Kalau gak salah Koreksi saya kalau gak salah Di kolom komentar Ini dia guys Dengan tulisan Ini dia 17 Nissan GTR R35 2020 model 50th anniversary version guys Nah ini dia Ini itu mobilnya spesial banget guys ya Kenapa spesial? Karena tumben banget Si Hot Wheels itu bikin detail Di depan Di atas Dan di belakang guys Teman-teman boleh cek deh Hot Wheels apa aja Pasti itu detailnya Antara di belakang doang Atau di depan doang Atau di samping doang Atau di atas doang guys Atau mungkin ya Paling maksimalnya tuh Di belakang dan di depan Dua gitu guys Gak mungkin dia bikin 3 gitu guys Depan, atas, sama belakang Ini guys Wih, ini spesial banget emang guys Apa gara-gara dia ada Super terasaan aja guys ya Jadi dia bikin kayak gitu Si Hot Wheels Dia bikin spesial banget nih Di depannya ada detail gitu Itu dia guys Ada logo GTR-nya tuh disana Di depan situ tengah-tengah Dan lampunya dia Mika guys ya Kalau GTR Dan ada decal striping merah itu guys Ke atas Wih, keren banget Sampai ke belakang sini guys Keren banget tuh Ada logo Nissan Ada detail lampu Dan ada tulisan 50 Anniversary guys Sama ada logo Hot Wheels Di Platinum World-nya guys Kalau di Super terasaannya Dia warna biru guys ya Dia kayak recolor gitu Di THS-nya guys Cuma sayang banget Saya belum dapet guys ya Ya semoga nanti pas lagi Iseng hunting gitu Nemur digantungan lagi guys ya Oke next Kita lanjut lagi guys Ke yang berikutnya Ada apa lagi Di sini ada sebuah GMC Cyclone guys Ini juga castingan baru guys ya Ini pick up Warna hitam gitu guys GMC Cyclone Jadi Hot Item juga Ini kartunya masih kenceng-kenceng semua guys ya Masih baru bongkaran dari box slot gitu Bagian-bagian guys ya Mantep banget nih Dari Brian Toshok So ini dia pick up-nya Castingan baru di 2020 guys ya Dia pick up GMC gitu Cuma sayangnya guys Di gambar ini Kelihatan jelas banget Ini logonya si GMC Warna merah Dengan detail-detail lampunya nih Sayangnya di depannya ini Gak ada guys Di depannya sini malah polos gitu guys Sayang banget tuh Gak ada logo Detail-detail logonya maksudnya Cuma ada di samping sini Dan di belakang guys ya Kita lihat guys Ada detail apa di belakang sini Di belakang sini Ada pesannya Cyclone Dan GMC Truck Mungkin ini kecil banget guys Gak bakal kelihatan di kamera guys ya Sama ada detail lampu-lampunya gitu guys Dan dia ini velgnya warna Chrome gitu guys ya Keren nih bentuknya Kayak kipas gitu guys Kayak turbin gitu Di sini juga ada detail lagi Cyclone gitu guys Tulisannya Bagi mantep nih GMC Cyclone guys Dia dari seri Hot Wheels Hot Truck guys Nomor 3 dari 10 mobil guys Oke Next Kita lanjut lagi guys Di berikutnya Ada apa lagi di sini Oke Di sini ada sebuah Volvo guys Keren banget nih Volvo-nya Jadi Volvo ini dia Pre-color guys ya Sekarang dia warna biru navy gitu Biru donker Kalau yang sebelumnya tuh Dia warna putih guys ya Ini dia Saya punya yang lus-lusannya Warna putih Biru gitu guys Ada Kayak Dekal-dekal kotak-kotak itu guys ya Kayak papan catur Keren banget guys Saya pribadi sih Lebih suka yang Ini guys ya Yang ini Kalau saya pribadi Karena lebih berwarna aja gitu Kalau ini kayak Ya monoton gitu guys Warna biru putih doang Gak ada variasi Kalau ini dia kayak Lebih full color gitu guys Ada abu-abu, hitam, merah Dan biru guys Lebih berwarna aja guys Menurut saya Teman-teman sukanya yang mana nih Boleh komen di bawah Lebih suka Volvo yang putih Atau yang biru guys Komen di bawah guys ya Dia dari seri Hot Wheels race day guys Ini hot banget nih guys Harganya juga lumayan guys ya Kalau di Resale Dijual lagi Itu lumayan tinggi guys Harganya nih Oke Lanjut lagi guys Ke Hot Wheels yang berikutnya Hocatnya udah habis guys Kita berarti harus buka yang satu ini guys Kita tinggir dulu boxnya yang ini Oke Kita lanjut lagi guys Ke box berikutnya Yang berisi hot item Di lot H guys ya Kita buka lagi Teman-teman juga boleh komen di bawah nih Dari tadi itu Yang saya unboxing di box pertama Kalian favoritinya yang mana guys ya Boleh komen di bawah Tadi ada Honda S2000 Ada GTR Ada Volvo Sama GMC Cyclone guys Oh iya Mungkin teman-teman juga Bingung nih Kenapa boxnya kepisah jadi dua Nah Jadi saya mau cerita juga dikit guys Jadi waktu itu Pas si Brian Toyshop ini Posting produknya Di Shopee Kalau masalah guys ya Dia posting produknya di Shopee Itu waktu siang-siang Saya langsung beli guys Waktu dia baru posting itu Saya langsung beli Nah Kemudian pas malam harinya Itu dia posting lagi guys Item-itemnya yang lebih-lebih hot gitu guys Saya langsung serok-serok semua dah jadinya Jadi Kepisah deh guys Udah selanjut order yang pagi-pagi Jadi malamnya order lagi guys Begitu guys Jadinya boxnya kebisah Oke Ini udah kebuka juga guys Kita lihat Kalau gak salah yang ini Lebih banyak ya guys ya Isinya daripada yang tadi Yang tadi itu cuma 4 item Kita lihat yang ini ada berapa Ini Masih ada koran-koran gitu Kita keluarin dulu guys Kita buang korannya Dan disini kita lihat guys Ada apa nih disini Oke Disini ada si Batplane guys ya Batplane ini juga Free color guys ya Kalau sebelumnya dia warna hitam Nah ini dia guys Yang hitam ini guys ya Yang sebelumnya Saya juga udah pernah tunjukin Ke teman-teman Di video saya yang sebelumnya Ini dia warna hitam Ada stand-nya gitu Saya sih lumayan ngumpulin guys ya Pasat-pasat yang gini Yang ada stand-nya Saya kumpulin guys Ini dia warna abu-abu Sekarang guys Dia keluar warna abu-abu Dengan kaca warna kuning guys Lebih keren sih Teman-teman boleh komen di bawah Lebih suka yang hitam ini Atau yang abu-abu yang baru ini guys Boleh komen di bawah guys ya Oke Kita langsung lanjut aja guys Di box ini ada apa lagi kira-kira Di sini ada Oh ini Porsche guys ya Ini di load apa guys ya Ini load atau bukannya Saya juga lupa ordernya apa aja Ini dia Porsche Carrera warna kuning guys ya 96 Porsche Carrera Yang warna kuning guys Ini juga saya lumayan fokusin guys ya Saya punya beberapa warna Entah dimana saya naruhnya guys lupa Ini warna kuningnya sih Asik sih Kayak jeruk lemon gitu guys Warna kuningnya Ada detailnya mantep banget Wih mantep banget detailnya Di depan belakang guys 4 item nih Oke next Ada apa lagi disini Kita lihat guys ya Ini pelan-pelan Oke next Disini ada sebuah skateboard guys Ini Skate Grom namanya Skate Grom dari seri Tokyo 2020 guys ya Ini dia dari cabang olahraga skateboarding guys ya Dia si Hot Wheels bikin Hot Wheels bentuknya skateboard guys Saya juga udah punya sih sebelumnya Namanya kalau gak salah Skate Punk guys ya Warna kuning Tapi entah dimana juga saya naruhnya Lupa guys Ini dia base-nya besi Karena udah material di atas ini Semuanya plastik guys Jadi dia di base-nya Dibikin besi guys Semuanya Ini Lotha guys ya Kalau gak salah Oke ini dia guys Ya unik sih guys Saya beli ini karena unik Kita lanjut lagi guys Ada apa lagi kah Di box ajaib ini Ada sebuah party wagon guys Buah ini asik banget sih mobilnya Ini mobilnya si TMNT guys ya Atau Kura-Kura Ninja Namanya party wagon Warna kuning dan hijau guys Keren banget Kita lihat detailnya guys Wow depan sana ada detailnya guys Dia kayak ada giginya guys ya Gigi si Kura-Kura Ninja nya tuh Lagi ngegigit gitu guys Keren banget nih Itu dia disana Dan juga ada lingkaran gitu guys ya Di tengahnya Ada tulisan Tartof Sama ada detail lampu guys Keren banget nih Sama di atas Di atas sini juga masih detail guys ya Itu dia tuh Ada detail peluru Kalau gak salah tuh guys ya Atau rudal gitu Entah apalah itu guys Party wagon gitu namanya guys Keren banget Ini juga ada spoilernya guys ya Keren banget banget Ini velgnya juga warna Abu-abu gitu Dan base-nya besi guys ya Karena material atasnya tuh Plastik guys Jadi di base-nya Dia dikasih besi guys Jadi dia base-nya hijau guys ya Warnanya hijau Dan ada revetnya dua guys Oke kita langsung lanjut aja guys ya Ke item yang berikutnya Di box ini guys Disini ada sebuah Honda City Turbo 2 guys Ini dia Yang warna merah guys ya Saya juga lumayan fokusin guys ya Untuk si Honda City Turbo ini Nah ini dia guys Fokusan saya Honda City Turbo guys ya Disini udah ada lima warna sih guys Ini dia Sorry saya gak keluarin dari raknya Karena dia dibawa banget guys Ribet nanti Ini dia guys ya Yang warna merah saya serok Jadi lumayan lengkap lah Saya kurang yang Hot Wheels Premium guys ya Kalau gak salahnya tuh Javis 3 guys ya Yang warna oranye itu Saya kurang guys Bukan kapan-kapan Saya bakal serok juga guys Si Honda City Turbo ini Emang keren banget sih guys ya Dari tampon-tamponnya Live Airnya tuh keren banget guys Detailnya Honda Ada turbo Dan lulusannya 85 guys Mungkin 85 ini tahun ya guys ya Karena dia dibuat di tahun 85 Itu dia guys Keren banget Dan itu ya Ya itu aja guys Untuk Honda City Turbo Kita lanjut lagi guys Ada apa lagi disini Saya serok sebuah Wah ini dia guys Power 944 Turbo guys Dan yang kali ini dia keluar warna Kayak gold gitu guys ya Entah gold atau bronze Ini warnanya guys Kayak ya Warna-warna kuning-kuning Kecoklatan gitu guys ya Cakep banget sih warnanya Kayak mewah gitu guys Elegan gitu warnanya Keren banget guys Sebelumnya dia keluar warna merah guys ya Entah di load apa Buat temen-temen yang tau Boleh komen di bawah Bantu saya ya Saya juga lupa Itu di load apa Kemarin keluarnya guys ya Wih detail bakangnya Mantep banget guys ya Ada detail Lampu-lampunya Kecil-kecil gitu Detail Dan ada tulisan turbo guys Itu dia Ada malaputnya juga guys Keren banget nih Di depannya juga detail loh guys Wih mantep banget Ada logo Porsche-nya nih Itu dia guys ya Ada logo Porsche-nya Dan ada lampu-san gitu guys Keren banget Oke Mungkin itu aja guys Kita langsung lanjut ke mobil berikutnya guys ya Ini masih ada gak ya Entah masih ada atau gak Oh masih ada guys Ini kayaknya yang terakhir deh Kita cek Wah ini dia guys Ini saya serok si Ion Tracer guys ya Ion Motorrad Tracer ini Dia dari seri Fast and Furious Spy Racer Film yang ada di Netflix itu Dia film Fast and Furious Tapi versi kartun guys ya Dan saya juga udah punya yang Happy Meals guys ya Ini dia Dari Happy Meals McDonald's Temen-temen juga boleh cek Saya udah pernah upload video ini Saya review semuanya guys ya Semua mobil-mobil di Fast and Furious Spy Racer Temen-temen boleh cek videonya di kanan sini Nah itu dia guys Temen-temen boleh Silahkan ditonton Ini dia guys ya Dia ada dekal-dekal gitu Tapi kalau di Hot Wheels Dia gak ada guys Dia polos gitu Dan ini Kayak ada senjata gitu guys Di depan Nah itu dia guys Oke guys Kayaknya ini udah habis deh Kita cek aja guys ya Masih ada atau enggak Oh udah habis guys Udah gak ada lagi nih Udah habis guys Jadi itu dia item-itemnya guys Oke guys Jadi ini dia item-itemnya Yang saya serok dari hunting online guys ya Di Brian Toy Shop Temen-temen semua pasti pada nanyain Kenapa saya gak serok yang Datsun 50 Wagon Dan yang Hudson Hornet Nah jadi ceritanya tuh Saya kehabisan guys Begitu dia baru posting produk yang itu Langsung Langsung ludes guys Langsung habis terjual semua katanya guys Jadi saya gak kebagian Dan juga harga resellnya tuh lumayan tinggi guys ya Kalau saya beli di toko-toko lain tuh Harganya lumayan tinggi Jadi mending saya sabar aja Jadi nanti saya serok aja di gantungan guys ya Biar dapet harga gantungan guys Oke temen-temen Dari semua item ini Temen-temen favoritnya yang mana Komen di bawah guys ya Kalau saya sih sukanya yang ini guys ya Kayaknya sih si GTR ini Dan Volvo ini guys ya Keren banget Dan juga yang unik itu si Party Wagon guys Ini juga saya suka banget guys Dia unik banget Kalau yang dua ini keren banget sih guys Wih wajib serok nih Kalau nemu di gantungan Karena emang keren banget guys Temen-temen sukanya yang mana Ingat komen di bawah guys ya Komen sebanyak-banyaknya guys Dan jangan lupa juga Buat di like video ini Dan juga di subscribe pastinya guys ya Channel Oswal Fadina Oke guys Thanks for watching See you in the next video Bye-bye